Informasi pertama di Kompas Pagi, sodara hujan deras disertai angin kencang menerjang Megabendung, Bogor, Jawa Barat, puluhan rumah mengalami kerusakan. Hingga Rabu malam, petugas BPBD dibantu tim SAR masih mendatak kerusakan yang diakibatkan hujan angin di Kampung Kabandungan, Desa Cipayung, Kecamatan Megabendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 45 rumah rusak diterjang hujan angin, di mana mayoritas kerusakan terjadi pada bagian atap. Selain rumah warga, angin juga merusak atap sebuah sekolah dan puskesmas. Angin juga membuat beberapa pohon tumbang dan menimpa tempat ibadah, serta menutup jalan. Tim SAR Gabungan Kabupaten Bogor bersama warga bahu-membahu, mindahkan material bangunan serta batang pepohonan yang melintang. Warga yang rumahnya tak dapat dihuni untuk sementara mengungsi ke tetangga atau keluarganya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 45 rumah, 45 kakak. Jadi untuk pasum yang kami dapat adalah 1 puskesmas, 2 masjid, yang ketiga sekolahan. Jadi untuk data kaji detail kami, sementara teman-teman BBBD maupun Tagana sedang melakukan kaji detail. Jadi untuk data cepatnya, itu yang tadi saya sudah bilang, 45 rumah, 45 kakak. Untuk rata-rata kerusakan adalah atap. Atap dengan kanopi. Untuk alhamdulillah, untuk di daerah sini tidak ada korban. Untuk pengundi sendiri, untuk sementara mengungsi ke tempat-tempat yang berada di sebelah kanan, kiri, ke belakang atau kanannya. Sebelumnya pada Rabu sore, hujan ras disertai angin kencang menerjang puluhan bangunan di Kampung Kebandungan, Megabendung, Bogor, Jawa Barat. Di dalam video milik warga, tampak puluhan atap rumah rusak parah. Tak hanya rumah-rumah warga, atap sekolah dasar negeri Impres Cipayung 7 juga tak luput dari amukan angin kencang.